Kisah Kiai Khalil Bangkalan dan Kiai Arab Para sahabatku yang dirahmati Allah Walaupun Kiai Khalil Bangkalan pernah tinggal di Arab Tapi tidak serta-merta membuat dirinya menjadi Kiai Arab Ia tetap Kiai peribumi yang tidak mengagung-agungkan tradisi dan bahasa Arab Dikisahkan pernah suatu hari menjelang sholat maghrib Kiai Khalil Bangkalan kedatangan tamu sheikh dari Arab Sebagaimana biasanya dalam sehari-harinya Kiai Khalil mengimami sholat berjamaah bersama Santri Gademangai Seusai sholat Kiai Khalil menemui tamunya Seorang diantara mereka yang mendengar Bacaan Bahasa Arab Bacaan lafaz-lafaz Arab Oleh Kiai Khalil Ada yang mengkritik Kiai Bacaan al-fatihah antum itu kurang fasih Kurang benar menurut Seki tajwe Oh begitu Jawab Kiai Khalil dengan tenang Setelah berbincang-bincang beberapa saat Orang Arab itu dipersilahkan mengambil air wudhu Untuk melaksanakan sholat Tempat wudhu ada di sebelah masjid itu Silahkan ambil air wudhu di sana Ucap Kiai Khalil mempersilahkan Baru saja selesai wudhu Orang Arab itu Dikejutkan dengan munculnya macan tutul Macan yang pelentong-pelentong Menatak tajam ke arah Sheikh Arab tersebut Sontak Kiai Arab itu berteriak mengusir Dengan bahasa Arabnya yang fasih Lari-lari-lari Menjauh-menjauh Ibaat-ibaat-ibaat Tapi Dengan bahasa Arabnya yang fasih itu Justru macan tutul itu Makin mendekat-makin mendekat Berjalan pelan-pelan macan tutul tersebut Mendengar ribut-ribut di tempat wudhu Kiai Khalil datang menghampiri Melihat ada macan yang tampaknya Menjadi penyebab keributan Kiai Khalil pun mengucapkan Sepatah dua patah Kata yang tidak fasih Di dalam bahasa Arab Mendengar ucapan yang kurang fasih itu Tetapi diucapkan oleh Kiai Khalil Macan itu pun beringsud menjauh Pergi-pergi dan langsung lari Orang Arab itu langsung terherap Wah Memang Dari kejadian ini Tamu Arab itu pun faham Bahwa Kiai Khalil bermaksud Mengajarkan pada dirinya Bahwa nilai kalimat bukan terletak pada fasih dan tidaknya Melainkan pada penghayatan makna-maknanya Membaca bahasa Arab Membaca Al-Quran yang fasih Tentu itu juga sangat penting Tapi Memahami penghayatan akan makna-maknanya Kemudian melakukan apa yang terkandung di dalamnya Itu jauh lebih penting Semoga kisahmu bermanfaat Wallahu'alam Terima kasih telah menonton!